Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Pandemi COVID-19 belum usah, namun Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendapat laporan akan adanya 4 varian baru virus corona, hasil mutasi yang terus terjadi. Dalam laporan WHO, mutasi sebetulnya sudah terjadi sejak gelombang pertama yang muncul di Wuhan, China. Mutasi pertama terjadi di pertengahan tahun lalu, dilanjutkan pada Agustus atau September yang ditemukan di Eropa Utara. Varian baru yang ditemukan di Inggris dan penularannya tidak terkendali disebut sebagai SARS-CoV-2 VOC 2020-12-01. Namun WHO belum menemukan jawaban atas asal varian baru ini. Sementara varian baru terakhir yang diketahui menyebar di Afrika Selatan diidentifikasi sebagai 501YV2. Meski mewabah di waktu yang berdekatan, menurut WHO, varian virus ini berbeda dengan yang ditemukan di Inggris. Selamat menikmati! Terima kasih.